BPS Bali mencatat dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, terutama berkaitan dengan dua hal pokok yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertaniannya. Kepala BPS Bali Hanif Yahya di Denpasar menyebutkan perkembangan indeks nilai tukar petani NTP Provinsi Bali tercatat 94,03 pada November 2021 atau naik 0,68 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 93,40. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks yang diterima petani sebesar 1,02 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani sebesar 0,35 persen. Ia pun menerangkan indeks diterima petani tercatat meningkat dari 100,56 menjadi 101,59 pada November 2021, sedangkan indeks yang dibayar petani tercatat naik dari 107,67 menjadi 108,04. Alhasil indeks NTP Bali pada November 2021 masih berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. NTP menurut subsektor yaitu NTP Tanaman Pangan, NTPP, November 2021, indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan tercatat naik 1,67 persen dari 92,58 pada Oktober 2021 menjadi 94,13. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani sebesar 2,04 persen lebih tinggi daripada kenaikan pada indeks yang dibayar petani yang sebesar 0,37 persen. Indeks diterima petani tercatat naik dari 99,60 menjadi 101,63 pada November 2021. Kenaikan pada indeks diterima petani dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok padi gabah sebesar 2,06 persen serta didorong kenaikan indeks kelompok palawija sebesar 2,06 persen. Bisnis Bali melaporkan